Hai semuanya, ketemu lagi di channel youtube Denilisius Di video kali ini, aku mau buat kue apem dari tepung beras yang empuk, manis dan enak Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru Untuk bahan-bahannya, siapkan air hangat sebanyak 350 ml Tambahkan 150 gr gula pasir Kemudian aduk sampai gulanya larut Lalu kita sisihkan dulu, tunggu sampai cairan gulanya dingin Selanjutnya, siapkan wadah Masukkan 200 gr tepung beras Masukkan 50 gr tepung terigu Aku pakai tepung terigu protein sedang Lalu tuangkan cairan gula yang tadi sudah kita buat Dan sumbunya sudah suhu ruang Dituangkannya sedikit demi sedikit aja ya Supaya lebih mudah tercampur rata Kalau cairan gulanya sudah tercampur rata Lalu tambahkan setengah sendok makan ragi instan Diaduk kembali sampai tercampur rata Kalau semua bahan sudah tercampur rata Lalu kita simpan dulu adonannya selama 30 menit sampai mengembang Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan cetakannya dulu Aku pakai cetakan plastik berbentuk bunga seperti ini Supaya nggak lengket Olesi cetakannya dengan minyak sayur Semua cetakan sudah selesai diolesi dan siap untuk digunakan Setelah diistirahatkan selama 30 menit Adonan sudah mengembang dan terlihat lebih lembut dan berbusa Lebih kental dan berbuih ya Itu tandanya adonannya sudah bagus ya Berhasil dan raginya mengembang Selanjutnya campurkan setengah sendok teh baking powder Supaya lebih mudah tercampur rata Dicampurkan dulu dengan sebagian adonan Lalu diaduk Baru dicampurkan semuanya ke adonan Dan ini lebih memudahkan supaya baking powdernya tercampur rata dan nggak ada yang menggumpal Kemudian diaduk kembali sampai semua bahan tercampur rata Setelah dicampurkan dengan baking powder Agar adonan jadi lebih mengembang dan berbusa Selanjutnya aku sudah siapkan wadah Bagi adonan menjadi 5 bagian sama banyak Supaya nanti kue apamnya lebih cantik Mau aku kasih warna Beri pewarna makanan Untuk warnanya tergantung selera ya Di mangkuk ini aku mau kasih warna oran Warna biru Untuk mangkuk yang ini mau aku kasih warna hijau muda Yang ini mau warna ungu Dan yang ini mau aku kasih warna merah Lalu diaduk sampai warnanya tercampur rata Nah semua adonan sudah diberi pewarna dan sudah siap kita cetak dan kita kukus Tuangkan adonan ke dalam cetakan Di isinya agak penuh aja ya Supaya nanti hasilnya lebih tinggi dan montok Adonan kue apamnya sudah siap dikukus Kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 15 menit Setelah 15 menit dikukus Kue apamnya sudah matang dan siap diangkat Tunggu sampai agak dingin dulu Baru kita lepaskan dari cetakan Nah ini dia teman-teman kue apamnya sudah jadi Kita coba Ini lembut Kempus-kempus ya Kue apamnya lembut Kempus-kempus Teksturnya sedikit kenyal, manis dan enak Sekian video kali ini Semoga bermanfaat ya Kalau teman-teman suka sama videonya Jangan lupa di like, komen dan subscribe Terima kasih sudah menonton